Lingkung penampungan Kristus, lingkungnya apa? Seisi dunia, semua manusia, bayi yang meninggal pasti mengusulkan, karena bayi ini, bayi belum melakukan kesalahan atas kesadaran dirinya sendiri, posisinya sebagai orang berdosa itu hanya akibat dia ketumbungan dari Adam dan Allah. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus di atas ayu saling menyelesaikan putuk yang disebabkan oleh Adam dan Allah, maka putukan terhadap ayu saling selesai. Demikian juga mereka yang lahir, sakit jiwa, sakit mental, sejak kecil, lahir, bau sindrom, tidak pernah punya kesalahan diri, mereka kurang-kurang akan pasti masuk kesalahan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan. Orang-orang ini, mereka itu anak-anak kecil, jadi bayi pasti masuk kesalahan. Nah ada mereka yang bilang, oh gak benar, dokter Suantoli pengajarannya gak benar, saya bilang kawan, bayi masuk kesalahan, bayi orang Kristen masuk kesalahan dan terus bayi umat agama lain masuk neraka. Lalu saya tanya, kalau bapaknya Kristen, mamanya agama lain masuk mana? Ayo, mau di bingung ya. Kalau gitu masuk mana? Dia mau di bingung, gitu. Aduh dibalik ke sebelah, dan mamanya Kristen, bapaknya lain, agama lain. Ini apa, ini masuk mana? Kalau gitu, kita mau di bingung lagi dia, separuh soldat ya. Terus, dipikirkan dulu, baik-baik. Terus, saya tanya dia, gak sama mas. Sekarang saya, coba, misalnya sekarang dua suami istri, sebelum mencoba percaya Tuhan Yesus, lapir anak. Banyak anak. Anaknya mati. Kamu bilang, lewasu neraka kan? Karena belum percaya Tuhan Yesus. Ya, kemudian kami selain anak pertama mati, kemudian mereka dengan ingin, ya kan? Bapak selama, mahir anak kedua, sekarang yang Kristen nih, mati juga. Jadi anak pertama masuk neraka, anak kedua masuk, masuk sorga. Nanti yang menarik-menarik lagi ini, sama ada yang di sorga. Mestinya aku lahir belakang-belakangnya. Ketika aku lahir belakang. Tidak ada kebenaran nanti itu. Tidak ada kebenaran. Bahwa sebuah bayi yang hamil, kalau meninggal saat bayi, belum sampai akhir balik, dia pasti masuk sorga. Alasannya apa? Karena Yesus Kristus menanggung dosa seisi dunia. Jadi, posisi orang berdosa yang disembahkan oleh Adam dan Allah sudah selesai. Posisinya. Nah, jadi kalau ya, akhirnya yang bertumbuh jadi dewasa, dan kemudian berdosa. Nah ini, kita bertumbuh jadi dewasa, mulai mencuri, mulai apa-apa. Kita menjadi orang berdosa, bukan lagi karena Adam dan Allah. Nah sekarang yang macam begini, perlu mendengar Injil. Yang macam begini perlu mendengar Injil. Oleh sebab itulah Injil harus diberitakan. Injil harus diberitakan. Betapa indahnya telah pakar Injil. Di terjemahan lama masih ngomong gitu. Sekarang ini di ngacokkan. Ini terjemahan yang salah. Saya sudah cek di bahasa aslinya. Roma pasal 10. Di sini malahnya terjemahkan ini. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar bayi. Kalau di bahasa aslinya adalah, betapa indahnya telah pakar Injil yang memberitakan Injil. Betapa indahnya indah. Di dalam Injil yang berusaha, how beautiful is the pitch of the moon breathe with time. Membawai kabar yang bersuka. Betapa indah telah pakar Injil. Makanya dari pohari, ada mahasiswa saya yang berpapu aku tak sekali. Saya bilang, toko kamu, buka sepatu, lihat kakinya. Wih, badannya ditengkap. Tapi saya bilang, jangan khawatir. Kaki kamu lebih indah dari bintang saya lalu. Jangan khawatir. Mengapa? Ikatlah. Ini bukan saya yang ngomong. Tapi aku tak apa. Jadi, kalau sudah besar, sudah dewasa, berdosa, jari-jari-jari saja. Jari-jari-jari harus mendengarkan Injil. Mendengarkan Injil. Harus berkompas dengan sejenak hati. Betul. Kemudian, harus percaya dengan sejenak hati. Percaya Yesus Yesus sudah ditunggukan. Menggantikan saya di atas kaki-kaki. Sekarang, coba tanya. Ada yang berpikir begini. Kalau kita bernahal sedikit. Yesus menyatakan dirinya Allah, Juru Selamat. Hanya ada dua kemungkinan. Sebenarnya. Hanya ada dua kemungkinan. Yaitu benar. Benar atau salah. Kalau Yesus menunggu dirinya Allah, Juru Selamat. Dunia. Tidak ada yang bilang, Oke, saya ngomong aku itu. Saya kasih kamu posisi Nabi saja. Itu tidak benar. Dia menunggu dirinya Allah, Juru Selamat. Kemudian, hanya ada dua. Benar atau salah. Salah. Nah, kalau selamat berarti sebenarnya Yesus bisa jadi sakit jiwa. Karena apa? Dia bukan Allah menggunungkir diri Allah kan. Tidak usah menggunungkir Allah. Misalnya. Pemulung, tiap-tiap dia direktur. Orang bilang apa? Wah, ini sakit jiwa. Sudah tahu dia pemulung. Dia bilang dia direktur. Direktur bagian sampah. Apalagi untuk dirinya Allah. Ini tuh lebih kacau lagi. Kalau salah. Atau kalau dia sehat. Berarti dia penuh. Penuh sekali. Sehat. Menurut diri Allah. Berarti kacau. Penuh sekali. Bisa jadi. Nah. Tetapi kita lihat. Kita cek. Mungkin kan dia sakit jiwa. Sehat. Sesehat-sehat. Bahkan orang vanisi. Sanuki. Giliran kasih soal. Supaya yang sulit-sulit untuk dijawab. Tuhan Yesus lewat saja. Ya kan? Salah satunya apa? Orang-orang saat meminta. Gimana? Ini menurut aturan Musa. Kalau seorang yang minta. Menurut ada anak. Istrinya. Dia ambil saudaranya. Sampai tuju semuanya kahwin. Nah. Nanti. Dia istri siapa? Tuhan Yesus bilang apa? Karena dia sesat. Memang berat sesat. Orang sesat itu kira-kira di solga masih tawin. Ya kira-kira di solga masih tawin. Ya kalau di sesat tadi kira-kira di solga boleh main pelacur. Bayangkan mukanya masuk solga akan dikasih hadiah beda dari. Ya. Sudah main pelacur di dunia masih ikan puas. Mau main di solga. Ini sebelewatan ini. Ini betul-betul. Ini betul-betul. Ini betul-betul sama sekali. Jadi itu kan. Jadi ini bisa menemukan semuanya itu. Orang farisi mau takat ya. Orang berdosa. Tuhan bertangkap berbuat jina. Dipenuhkan di situ. Nah ini orang bersalah. Kita masih apa kan? Tuhan Yesus tau. Tuhan Yesus katanya dia tulis berbicara. Banyak orang menakit. Dia tulis apa? Ini Yesus tulis apa? Gitu ya kan. Katanya Yesus tulis berbicara. Kalau pun benar-benar dia tulis apa? Ya karena ada hubungan dengan pelumpang itu dia tulis berjina. Waktu dia tulis berjina yang memang benar. Ya mau dia baik. Terus dia mulai tulis di situ. Membunuh. Berbohong. Ya segala macam. Terus sebenarnya apa? Yang tidak pernah berdosa. Denpa dulu anak-anak itu berapa? Terjina. Berbohong. Oh yang satu itu saya senang. Yang turun-turun lagi apa? Mengingingin marah-marah lain. Sepingin lah sayang. Alkitab mencatat. Apa katanya? Akhirnya mereka berbohong. Satu persatu ditambil lagi kata. Mulai dari yang malik tua. Pertanya begitu. Mengapa mulai dari yang malik tua? Aku paling banyak perusahaan lain. Terus pergi dulu. Terus pergi dulu. Daripada nanti saya pula yang dilemparin. Terus pergi dulu. Mungkin karena sakit jiwa. Orang sakit jiwa. Dan salolos dari itu. Dan salolos. Nah sekarang. Mungkin kan yang itu penustah. Dia menggunakan. Karena apa? Karena. Dia long mengajarkan. Kalau dia katakan. Dia. Kalau tidak katakan. Tidak. Lebih dari itu. Dari si jahat. Kalau dia katakan. Kita kakak-kakak di atas tiga belum, antara ia dan tiga itu, tetapi Tuhan di sebelum, kalau ia tidak tanya dia Dia ditanya sama Pilatus, ditanya Pilatus, kamu kerajaan orang Yahudi? Dia bilang apa? Itu benar, cuma kerajaan saya bukan kerajaan ini Sebuah kerajaan saya yang punya ini, anak buah saya, anak pedang semuanya Ia katakan iya, tidak katakan tidak Kalau ini salah, Ustadz sama, berarti salah, tinggal apa? Benar, satu-satunya, tinggal satu kemungkinan, bahwa dia ada apa, dia akan kena nurusnya apa Satu-satunya, tidak ada yang menolak-nolak Oke, nah sekarang, coba kita lihat hubungannya Hubungannya, di zaman Perjanjian Lapa, zaman Perjanjian Lapa, ala komateri ini Ini ibadah simbol, untuk menggambarkan pengalaman Yesus di atas kaisari Ini menggambarkan, ini menggambarkan Adakah domba yang menyelamatkan orang sana itu? Tidak ada, yang bikin kenyangnya tidak ada Tapi, ini dipakai untuk menggambarkan, menggambarkan Injil yang akan datang Di zaman Perjanjian Baru, kita masuk zaman ibadah apa? Yang kita pakai? Tuhan hanya pakai dua upacara untuk menggambarkan Injil Yang sudah menyelamatkan kita Pertama dengan baktis Berbuat dengan Kepada januian Tuhan Kita bilang namanya yang benar adalah Perjanuan Tuhan Perjanuan untuk Mengingat kepada Tuhan Perbuatlah setiap kali Kepada kamu memakannya untuk menjadi Perinata Kemudian dia mengenuh cawan Dan setelah mengucap syukur dia berkata Cawan ini adalah perjadian baru Yang dimontraikan dengan darahku Perbuatlah setiap kali kamu minumnya Untuk menjadi peringatan Akan aku Jadi peringatan akan Kayu salin Peringatan kepada kayu salin Ini peringatan ke depan Ini peringatan ke belakang Itu sebenarnya Jadi saya mau ajak anda untuk melihat Ini kebenaran harus sinkron Kalau tidak Akan kacau Dulu pakai domba Kain gantinya pakai mentimun gitu Tuhan senang gak? Tuhan tidak senang Karena mentimun tidak menggambarkan Juga selamat yang disarikkan Mentimun tidak Nah sekarang Tuhan mau baktisan Baktisan itu menggambarkan apa? Baktisan di dalam roman Pasal 6 dikatanya Menggambarkan mati bersama Yesus Dikumpulkan Kemudian akan mati bersama Yesus Lalu orang kalau gantikannya pakai bendera Kibar bendera boleh gak? Ini ada gereja yang pakai kibar bendera Dalam nama Yesus Anda pernah tahu gereja yang apa yang pakai bendera? Bukan saya yang menyebutkan Anda tahu Gereja apa yang pakai bendera? Iya kan? Bendera kan gambarkan apa? Enggak gambarkan apa Itu bendera itu gambarkan apa Kalau ke bendera di kibar-kibar itu Biasanya apa kejadiannya? Lalu lopak mobil gitu ya Sudah masuk finis gitu Nah itu gambar apa gitu Yang kemudiannya nih Yang benar itu adalah apa? Menggambarkan mati bersama Yesus Dikumpulkan kemudian takdir Makanya bisa dalam gedera dalam air Kemudian kita hibar bendera ini Lalu dikambarkan dengan percik Nah ada yang dikantikan dengan percik Kius, kius, kius gitu Nah itu penggambarkan apa percik? Penggambarkan apa? Berarti penggambarkan apa-apa Menggambarkan kena hujan Eh ngacau lagi gitu Tuhan suruh menggambarkan dia mati Dikumpulkan dan bakil Kita ganti dengan pakai Gambarkan mati Kena hujan Kucuk Kan gak? Oke Jadi bapak ibu sekarang sudah tahu Masalahnya yang Kalau dulu Tuhan pernah marah sama kain Dengan dia ganti Apakah Tuhan senang dengan sekarang ini diganti? Tuhan tidak senang Tuhan tidak senang Tuhan tidak senang Padahal hati-hati Sekali lagi Sekali lagi Saya berharap Anda sudah dengar kebenaran Orang yang melakukan kesalahan Terus dengan kebenaran Masih lebih ringan ke temannya Daripada yang sudah dengar Kebenaran Tuhan Nah Tuhan ini harus Ini jalan menulis ke sorga Jalan menulis ke sorga Saya temukan indah Terus dengan lulusan Di sungguh Jalan menulis Siapa yang menimpang ke kiri berkana Di pun mencari pekerjaan Di pelajar Ini pasti Oke kita lihat Sekarang bagaimana cara kita mengetahui Orang sungguh-sungguh sudah lagi baru atau belum Kita periksa kondisi keselamatannya Seseorang Kita tanya yang masalah kematian Orang paling takut mati Kalau menurut pasti masuk sorga Yang pas dimasuk saja takut dikit-dikit Betul kan? Oke Kita terus tenang saja Saya berdoa begini Kalau bisa Kuhadapan selagi saya hidup Saya lebih ingat tubuh saya merubah Tubuh kemahutan dan naik Daripada mesti masuk ke dalam Pumbuh Betul kan? Amin? Anda tapi di mana sekarang? Dua-duanya masuk sorga Dua-duanya masuk sorga Anda mau masuk sorga setelah mati Dibungurkan Anda mau masuk sorga Tuhan datang Sumpu kita diubah Mau yang mana? Kalau itu sama-sama Kita memperoleh Supaya Tuhan datang Selagi kita masih hidup Amin? Boleh tahu kemana? Sekarang juga Kalau Tuhan datang Siapa di sini yang mau ambil rumah saya boleh? Ada yang mau? Yang mau ambil rumah saya juga boleh? Maunya apa? Mau sama-sama lain Kalau kita tanya orang Bapak atau Ibu Ngomongnya mesti gini Kalau kita sama-sama mati Kalau kamu tanya orang Bapak atau Ibu Kalau Bapak mati Nanti masuk sodang Saya mati Enak aja tahun Ibu Kita tanya itu mesti yang manis Jadi orang Bapak atau Ibu Kalau kita sama-sama Menegangkan Bagaimana? Pasti masuk sorga? Kalau kita tanya dia Kalau ini jauh gini Masuk sorga atau muraka Berserah Tuhan Masuk gak yang beginian? Enggak masuk Enggak masuk Bagaimana kalau yang jauh gini Kalau kehidup baik Dan banyak berkuat baik Maka akan masuk sorga Masuk gak yang begini? Tidak masuk Bagaimana dengan jauh gini Rajin beribadah Maka akan masuk sorga Tidak masuk Bagaimana yang jauh gini? Rajin ke gereja Saja rajin ke gereja Masuk gak yang begini? Tidak masuk Enggak ada orang yang masuk sorga Karena rajin ke gereja Nah bagaimana yang tanya begini? Wah ini rajin pelayanan Yang rajin pelayanan Maka akan masuk sorga Enggak ada orang yang masuk sorga Karena rajin pelayanan Bagaimana dengan ini? Banyak kasih persembahan Bahkan akan masuk sorga Penyentang dana terbesar Masuk Bagaimana dia masuk Bagaimana mencoba Dibaktis oleh pendekau yang sangat terkenal Ada yang bilang, saya yang dibaktis di Sumai Yordan Kamu dimana? Sumai Malpuas Dibaktis di Ciriwum, waduh banyak Ya dibaktis di Sumai Yordan Bapak itu selesai sekalian, Paulus di Baktis dimana? Paulus di Baktis dimana? Dibaktis di Baktis Dabus itu Baktis di Baktis Sekarang di Sumai Yordan Ada Sumai Yordan di Ciriwum? Tidak ada Tidak ada keharusan Baktis di Sumai Yordan Yang dipaktis ke Sumai Yordan itu semua pasti masuk ke Malpuas Bisa jadi itu Kenapa? Kalau dia membuat konsep yang dibaktis di Sumai Yordan Akan masuk ke Sumai Yordan Malah jadi pasti masuk ke Malpuas Karena itu satu kesalahan 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 yang mana kesalahan Jadi Tidak ada orang yang masuk ke Sumai Yordan Yang dibaktis oleh pendeta yang sangat terkenal Tidak ada Saya selalu ingat 45 tahun-45 Cukup lama sudah Seorang pendidik dari gereja lain datang ke sini Tidak tahu orang-orang sana Jatuh ini saja Tidak ada Hai Ada Dia sendiri dokter, sakit kanker Setiap keempat, kita akhir kelihatan Waktu saya berdua di samping ketipunya Sebelum 13 tahun sakitnya, saya jelas tahu Saya sendiri dokter, bagaimana kemungkinannya Saya sudah terlihat Saya berkira-kira menurut Bulan Saya berkira-kira menurut bulan Saya lihat William itu sekali Tapi kalau kamu tidak menurut bulan Saya berkira-kira mau melakukannya Saya berkira-kira kalau saya tidak tahu Apakah itu sudah siap atau belum Maksud saya, nanti saya akan menentukan itu Yang sama saya, pendeta saya sudah siap Saya sudah dipakai oleh pengetah yang sangat terkenal Saya langsung hati saya terponcah Saya bilang, Ibu dokter, sejauh yang saya tahu dari Alkitab itu bukan alasan masuk surga yang benar Kalau Ibu tidak keberadaan, saya mau sampaikan masuk surga yang sesuai dengan Alkitab Tapi saya bilang, apa pengetahuan, saya mau nipu Saya mau nipu Ya, dia bali badannya Terus saya, dia coik Wah saya, dengan penginjir yang ayat saya, kami dua pandang-pandangan gitu Terus ada kakaknya, di tempat tidur, dikat kepalanya juga, gebet, kami nyinyir-nyinyir gitu Akhirnya saya bilang, ini, itu penginjir gimana? Saya bilang, akhirnya kami pulang Beberapa minggu, kemudian datang ke sini lagi, menginjir Kali saya tanya, eh, saya ingat dokter itu kan? Di 95 itu, dokter kita di MNC Wah, sudah menginjir apa? Aduh, sudah menginjir apa? Ya pasti akan ketemu kebetanya, waktu dia nanti Tunggu, ya? Nah, lihat, ada banyak penyisatan yang menemukan ini Pake nama siapa? Pake nama Yesus Penyisatan Pake nama Yesus Sungguh tradisi Pake nama Yesus Banyak orang menyatakan bahwa dia boleh sembarangan Begitu-begitu di mana saja Dia gak tahu itu perangkap kayak perangkap tipus Habis masuk, dulu makan, dia punya loti gak keluar dari ini Nanti tinggal datang api, bakar Tipus kan dibakar, ya? Dibaktis oleh pendeta yang sangat terkenal Wah, menjaminnya masuk ke neraka Selalu ikut perjamuan Tuhan, ketika dia Kalau jawabnya ini Pak ingat berapa lagi? Ini apa? Masuk soga gak ini? Masuk soga gak? Masuk soga gak? Masuk soga gak ngomong lagi Hahaha Kita takut Hahaha Lihat Lihat Pake nama Yesus Tidak ada kebenaran Tidak ada kebenaran Orang berkata kepada saya, Pak Soetoh Kamu sebenar dengan ngomong-ngomongin orang tidak Sekarang siapa-siapa tahu Apa penyata Alkitab? Nyatakan apa yang salah? Nyatakan apa yang salah? Sudah nyatakan yang salah pun masih banyak yang kamu tahu Apalagi yang tidak dinyatakan Betul kan? Lebih parah lagi Jadi selalu Lalu yang jawab gimana? Kalau kita nyatakan, kalau kita mati sekarang gimana? Tapi jawabnya Pasti masuk soga Oh iya Yang demikian dinilah Yang pasti masuk soga Betapa indahnya sebenarnya Oke Gampang itu segala ya Nah Sekarang kalau begitu Masuk soga sebenarnya hal yang sangat gampang Betul gak? Gampang atau susah? Oh gampang Tidak ada yang takut menghalangi Bukan masalah uang Bukan masalah usia Bukan masalah semuanya Masalahnya sebetulnya Cuma gini yang bisa menghalangi Apa? Kesong Kesonggongan Kalau menurunkan Bukan masalah Mengapa Tuhan Yesus bilang Orang kaya Masuk soga Seperti Unta Masuk Unta Masuk Begimana Unta bisa masuk Unta Bulunya ya Susah masuk Itu bulu Unta itu besar-besar Coba lihat giginya tuh Safari Bulunya besar-besar Kalau jarum yang jahit itu gak masuk Kecuali jarum yang ori ini yang di jahun Api itu Betul-betul Yang gada Yang kagum Ini bisa masuk Itu bulunya Unta Sekiranya Karena Lalu kita bertanya Mengapa Orang kaya bisa begitu? Sebenarnya bukan masalah kaya Kain Bukan Tetapi Surah yang membuktikan Makin kaya Makin Makin kaya Makin 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 Tua juga Makin Sombong Nginjirin orang tua Belum apa-apa Dia cunggu Sudah kayak begini Kamu Makan nasi Tidak sebanyak saya Makan kalang Iyihihihihihi Oh Ya Ya Kayak Makanya jadi Matanya merah you know Kenapa orang Tekanan darah Iyihihihihihihihihihi Makan kalangnya diserah Kebahayaan Begitu ya Makin kaya Makin makin sombong, makin kuah makin sombong, sekolah makin tinggi makin sombong jadi susah masuk soal, sebenarnya dengan kata persoalannya adalah sombong akhirnya di soja banyak orang miskin, banyak orang miskin karena kalau orang miskin sombong, maksudnya kelewat sombong ini benar-benar sombong, kalau tidak ada sombong, sudah miskin, sombong kalau kohan kaya tidak sombong, tidak saja kohan masih lupa kaya sombong, makhluk orang kaya sombong, tapi miskin sombong yang menyebabkan itu adalah sombong hasil perkobatan dan imam, semua dosanya ditanggung Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapak, ia adalah orang mudus, ia pasti masuk soalnya semua perkobatan akan diadili oleh Tuhan Yesus orang yang diadili oleh Tuhan Yesus, kita diadili oleh Tuhan Yesus yang di luar Tuhan Yesus diadili oleh siapa? Allah Bapak, itu pasti masuk neraka yang diadili Tuhan Yesus pasti masuk soalnya makanya ada dua pengambilan percatatan di dalam kitab Bapak, Bema Kristus untuk mengadili orang yang percaya dan tanah putih untuk mengadili yang di luar Kristus nah kita lihat, jika surplus, surplus kita diadili Tuhan Yesus surplus antara dosa dan apa yang kita perbuat maka dia akan dapat hadiah, jika definisi, dia akan seperti keluar dari aku banyak orang Kristus tidak tahu bahwa kita masuk soalnya itu tidak seluruh kondisi saham dan yang masuk neraka juga tidak seluruh kondisinya saham coba bacaan ini, Injim Matius pasal lima Injim Matius pasal lima di ayat yang ke-19 di ayat yang ke-19 terima kasih di ayat yang ke-19 bagaimana dengan di neraka coba baca di Malkus 12 di ayat yang ke-19 Malkus 12, 4 mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat menerima hukuman yang lebih berat jadi kalau kita lihat, hukum yang lebih berat dari seorang pibu rumah tangga yang tidak berurut siapapun itu batas jadi Allah yang maha adil itu menghukum orang di neraka sesuai dengan apa yang di luar dan memberi haknya kepada orang di solga sesuai dengan apa yang di luar tapi masuk solga masuk neraka bukan dari berburu ini mesti dipahami dulu masuk solga dan masuk neraka bukan karena berburu tapi yang masuk solga akan dihadiri dan akan kendutukannya berbeda sedangkan pergi ke neraka kita akan berburu dengan hukuman yang berbeda jadi itulah seorang mengapa sesudah kita diselamatkan kita perlu membuat sesuatu lagi keadaan ini harus dipahami apa cara dia faham bahwa Yesus menggantikannya di salib dan ia menggantikan Yesus hidup nah hati posisi dan karakter yang kurus orang Kristen lagi baru telah memiliki hati dan posisi yang kurus diperintahkan untuk membangun karakter yang kurus hati dan posisi yang kurus tidak ada hak untuk kepastian masuk solga kemudian karakter yang kurus untuk bercahaya dan bersaksi di dunia oke nah kita lihat sekarang bukti saya lagi baru anda sudah lagi baru? nah apa buktinya? satu meninggalkan bahkan lari dari dosa masih bisa jatuh dalam dosa? iya tetapi bukan hidup di dalam dosa berubah dari bulu ini dari bulat menjadi pupuk-pupuk meninggalkan bahkan lari dari dosa jadi masih bisa jatuh dalam dosa cuma tidak hidup di dalam dosa makin hari harus makin baik hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini kemudian yang kedua ada rasa mengucap syukur keluar dari dalam hatinya rasa berterima kasih apa bukti seseorang sudah menerima hadiah? ya rasa syukur dari kecil kita dari kecil kalau orang kasih barang ngolong-ngolong sama om ngolong apa? ngolong kasih om bagus jadi sudah terima sesuatu nah kalau anda sudah terima kandung gerakuan ada rasa syukur di dalam hatinya kandung-ngolong anda itu belum terima sudah terima kalau sudah terima maksudnya ada rasa syukur syukur di dalam hatinya itu tidak pernah bohonginya kalau tidak ada rasa syukur itu belum terima sebenarnya tahu saja tahu tapi belum terima anda tahu hanya belum terima jadi banyak orang tahu tapi tidak terima yang ketiga mencari kebenaran baik secara pribadi maupun secara dolo jadi orang orang yang sungguh-sungguh-sungguh terima itu mengejar kebenaran dia berleba dari kayu menjadi besi terhadap magnet kalau kayu itu tidak kejar magnet tapi kalau besi kejar magnet jadi puji syukur kepada Tuhan hari ini anda datang disini anda mau kebenaran mungkin ajak teman yang sangat ingin anda diselamatkan jadi lihat orang yang sudah lahir baru mengejar kebenaran mencari kebenaran baik secara pribadi maupun secara dolo berjemahan cari kerja yang benar kalau anda tidak mencari kerja yang benar saya khawatir anda sepertinya boleh bagi kebenaran anda happy-happy aja dengan niat salah ini kawan kemudian rindu menyelamatkan orang lain ada usaha untuk mencari jiwanya hilang rindu menyelamatkan orang lain tidak perlu didorong-dorong dimencek-mencek di situ dia akan mencari jiwa saya kasih contoh begini kalau kita rombongan jalan-jalan pergi hiking tiba-tiba terjubung sekenalan satu buah besar ternyata buah dan tidak bisa keluar terus salah satu dari kita yang janggung ke sana Pak siapa kalian Pak? Pak Pao Pak Pao Pak Pao di sini Pak Pao di sini Pak Pao di sini Pak Pao Pak Pao di sini Pak Pao di sini yang mantan itu akal sampai di atas akalnya pas putus tapi dia berhasil menarik oh yang lain yang lain kita di bawah tidak bisa naik-naik lagi kita tunggu-tunggu kira-kira kalau nomor satu yang dilakukan itu apa? dia pasti cari kotor kotor orang puluhan kali seperti yang lain ini orang yang yang puluhan itu menyelamatkan orang apa jadinya kalau keluar dari lobang itu kemudian ah saya mau makan bakso tempat yang di bawah itu kalau mana saya kok enggak enggak setelah sole malam diunding Dia tanya, kamu kemana waktu lainnya? Saya penyimpanan waktu dulu. Bisa kebukingnya waktu enggak ada. Kampung ya dong. Gimana ini ya? Oleh sebab itu, Bapak itu sebenarnya seperti itu. Apakah anda sempurna-sempurna berlaku? Itu hal ini membentikannya. Tidak usah dikembangkan. Adakah anda dikembangkan orang lain? Nah ini berarti. Kalau tidak, sangat penting anda menurut diselamatkan. Anda sendiri menurut diselamatkan. Maka itu anda bertindu orang lain diselamatkan. Itu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat penting. Coba cek. Adakah anda meninggalkan bersama? Orang Kristen lagi baru. Saya mumpam maka, Dia berubah dari bebek menjadi ayam. Jatuh ke dalam air. Kalau bebek jatuh ke dalam air. Ya benar sih. Memang bagus. Habitanya sih. Dia nyelam-nyelam kayak gitu. Tapi kalau ayam jatuh ke dalam air. Wah. Dia pasti mau lebih bagus. Berusaha. Patu-matu. Nah. Rasa terima kasih. Rasa terima kasih. Rasa terima kasih. Kita rasa terima kasih kepada Tuhan. Tapi yang aku tak biar juga bukan saya minta. Tapi juga ingatlah pada orang yang telah mengajarkannya kepada Tuhan. Ingat. Oleh pengajaran anda diselamatkan. Itu berikutnya. Nah. Ini mencari kebenaran. Baik secara pribadi maupun siapa. Riku penyelamatkan orang lain. Ada usaha mencari jiwa yang menghilang. Oke. Pada kebanyakan orang lain. Pada kebanyakan orang lain. Kita lihat. Nah yang berikut. Masuk soda atau meraka akan diingkuti oleh kerjaan. Perbuatannya. Jadi. Kita lihat. Orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Percaya akan persingkatan perbuatannya, akan masuk ke neraka, hukumannya akan sesuai dengan perbuatannya. Terus orang yang berkombat dan percaya akan persingkatan perbuatannya, akan masuk ke neraka, hadiahnya sesuai dengan perbuatannya juga. Namun yang terutama sekali itu adalah yang berkombat dan percaya. Yang membedakan adalah tidak percaya dan disini percaya. Tapi yang tidak percaya plus segala perbuatannya agak pergi ke neraka dan yang percaya plus segala perbuatannya agak keseluruhan. Nah ini sangat jelas sekali. Jadi, bantangan berpikir bahwa asal sudah masuk sorga saya tidak usah mengikuti apa-apa, nanti sampai di sorga itu semuanya sama kok. Itu bukan yang tidak maha adil. Kalau orang umur sama-sama umur 17 bertobat percaya Tuhan, Satunya satu melayani Tuhan semuanya sampai umur 20, dan satunya foya-foya di umurnya sampai umur 20, Dan sama-sama masuk sorga karena berkombat dan bergaya, nanti kasihkan gaya yang sama. Nah, itu tidak benar. Dan orang seringkali terpengaruh salah faham oleh cerita Tuhan Yesus tentang upah bekerja. Anda ingat satu cerita Tuhan Yesus tentang upah bekerja. Banyak-banyak yang menafsirkan itu di sorga, no. Sebenarnya itu adalah adik kuri. Yang katanya ada seorang yang mempunyai keun angur, pagi-pagi, ya, jam 8, jam 9, dia ketemu orang. Dan dia dengan saya sampai hari 1.30, dia oke. Bergi lah. Akhirnya sampai jam 12, katanya ketemu orang juga. Dia itu ngambur ya, dia masuk ke keun angur saya. Kemudian sampai jam 3, katanya, gitu ya, eh kamu nanggu juga, pergilah ke keun saya. Sampai hampir jam pagi-pagi ketemu, eh masuk ke keun angur saya. Terus waktu pagi gaji katanya, ya, dong. Yang masuk terakhir, yang kerja sejam dikasih 1 din. 1 din. Sebenarnya, yang pagi-pagi pikir, kerja sejam 1 din. Saya saling ikuran 5.6 din. Gitu kan. Yang ternyata yang masuk jam 3, 1 din. Yang masuk jam 12, 1 din juga. Yang masuk jam 8 pagi, 1 din juga. Sehingga yang masuk 8 pagi, lalu protes. Ya, lo, 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 sama. Nah, yang punya keun angur dia apa? Saya kan tidak merugikan kamu sedikitpun. Kan janji dari Allah memang satu din. Nah, sekarang saya mau kasih yang kerja satu jam, satu din adalah hak saya. Ya, kan? Terhadap kamu tidak saya potong, saya hibur. Nah, banyak orang menyangka perumpahan pekan yang disini menyenai nanti masuk syurga. Yang kerja berat semuanya. Yang kerja habis-habis-habis nginjil. Yang yang mikir sama sekali orang-orang terkati, gitu. Nanti sampai di syurga sama semuanya. Makanya banyak orang-orang sendiri dikau nginjil, gitu. Nggak mau kerja. Ini kesalahpahaman. Cerita ini, ibu, pamat ini adalah mengenai kekondisi bergerja di ibu ini yang mau jadi hamba Tuhan. Nah, sekarang mahasiswa gins disini masuk sini. Kita tanya, kamu mau jadi hamba Tuhan? Kan penting, apa? Karena kamu mengasih ikut? Oh, karena kamu mengasih ikut? Nggak digaji juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak digaji nggak apa-apa. Oke, ya kan? Jadi, kamu ngomong begitu, yaudah. Maunya Tuhan itu perumpahan hidupnya ini. Di dunia ini, orang bekerja. Satu dengan yang lain. Ada orang yang lain di gereja yang... Mungkin seumur hidup yang lainnya itu memang umum di sepeda modal. Itu pun yang saya inginkan. Tapi ada orang yang lain di gereja, langsung kita naik mobil. Naik passing. Masuklah, kamu tidak perlu saling di, Ili, hidupnya ini. Tidak perlu saling di, Ili. Karena komitmen awal para orang Tuhan ngomong, Terus terjun ke layak Tuhan. Memang sudah komitmen tidak digaji juga. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu sebenarnya itu komitmen itu. Jadi, itu bukan masalah di sorga. Di sorga, semuanya akan dijak seulang lagi. Dihakimi ulang lagi. Semuanya akan kembali. Nah, oleh sebab itu, di bumi ini, saya selalu berkata kepada para siswa jim, alumni mereka juga, bahwa, ya, di bumi ini, sangat bergantung kepada banyak hal. Kalau Anda melayani di sebuah gereja, kita punya sistem, karena sistemnya adalah, gembala boleh ambil 11 eksekunahan yang masuk. Jadi, hidup gembala akan seantara, dengan hidup rata-rata peralui jemaahnya. Ya, kalau jemaahnya semuanya naik sepeda, ya gembalanya akan naik sepeda. Betul kan? Ya, kalau dia naik merisi, itu semua aneh. Dari mana dapat gue gitu kecuali jemaah? Ya, dasarnya anak orang kaya, kan? Tapi, kalau dia hidup dari jemaahnya, dia akan kurang lebih, gitu. Dan, tetapi kalau jemaahnya semuanya, berasal orang semuanya naik mobil, gitu. Jadi, gembalanya itu mesti naik mobil, gitu. Kalau gembalanya sampai tidak ada ribu beli mobil, teman-teman di sepeda, itu pantatannya besar kepada jemaahnya. Mungkin enggak kasih perkulungan dengan benar, gitu. Ya, ini sudah pasti akan mengumumnya liga, ya? Nah, jadi, perumahan itu bukan mengenai surga. Perumahan itu mengenai pekerjaan hidup, di dunia ini. Nah, karena di situ ada dikataan, hal kerajaan surga adalah seperti ini. Nah, kata hal kerajaan surga, sebenarnya, di dalam Biji Matus Masa 13, itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus, di situ dikatakan, hal kerajaan surga itu sama dengan rahasia kerajaan surga. Nah, rahasia kerajaan surga itu apa? Jemaah lokal adalah rahasia dari kerajaan surga. Ya, ini jemaah lokal itu. Sama dengan ada perumpahan yang berbeda Tuhan Yesus berkata. Orang-orang datang ke pesta perjamuan yang dirancang oleh seorang raja. Nah, kemudian, pada waktu raja yang datang, pesta mau milah ini lo, ya lihat ada orang yang tidak berpakaian pesta. Ini apa di surga, apa di bumi? Di bumi. Kalau di surga gimana? Orang kok bisa berhasil curi masuk, sampai di surga. Kalau bisa berhasil curi masuk di surga, nanti di surga baru di cek, eh, nggak berpakaian pesta. Dia dituluhin lagi, mana ada macam gini-gini. Ya, itu mengenai di bumi sebenarnya. Jadi, raja merundang untuk pesta, maksudnya bukan bagaimana bahaya, tapi itu maksudnya dalam pesta rohani. Pertemuan jemaah Tuhan di bumi ini, itu adalah pesta. Penantian untuk pesta, setidaknya. sehingga semua orang yang masuk ke dalam jemaah Tuhan, seharusnya adalah Tuhan yang sudah berpakaian pesta. Dalam pengertian, sudah lahir baru. Lahir baru. Nah, jadi pada waktu raja, karena pesta mau mulai, ya cek, ternyata di jemaah ada yang tidak lahir baru, tidak lahir baru, yang ikut-ikutan pacarnya, nanda, gitu lah ya. yang ikut-ikut orang tua, orang tua yang ikut-ikut anak, nah ini yang tidak lahir baru. Begitu. Nah, ini yang, ini yang raja itu bilang, mulai ke tempat yang terlaluan. Dimana terdapat, kertas, cihi di sana. Itu sebenarnya. Nah, mengenai nanti masuk sholga, tadi kita sudah baca, bahwa yang ke neraka, yang ke neraka, tidak akan dihubung, ada lebih berat, ada lebih tinggal. yang masuk sholga, ada dapat hadiah lebih, hadiah kurang. Sudah jelas itu. Karena Allah yang maha, hadil. Seadil-hadilnya. Nah, oleh sebab itu, bapak, ibu, saudara sekalian. Tahu lebih, kalau anda sudah pencil. Wow. Sebenarnya, isilah waktu yang ada. Isilah waktu yang ada. Sebanyak-banyak yang bisa dilakukan untuk Tuhan. Dan untuk kerajaan sholga. Sebanyak-banyak. kaki itu tidak akan sia-sia. Satu delas air putih pun, itu untuk Tuhan pastinya. Jadi, tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu, lakukan sebanyak-banyak. Isi waktu, yang ada, yang sisang ini, sebijak sana mungkin, pakukan sebanyak mungkin. Karena, semua itu saya kasih tahu, tidak akan sia-sia. Pasti. oke, kita lihat, nah, ini dia geram akibat dosa. Dia geram akibat, orang berdosa, akan minasak. Sudah jelas. Kalau dia bertobat dan berdaya, maka, sekalipun jatuh, jatuh dalam dosa. Kalau tetap beriman, dia akan, masuk sorga. Dia akan masuk sorga. Keadaan di sorga, tergantung pada dosa, dan, pelayanan mereka. begitu. Jadi, orang, sudah beropat dan percaya, Yesus, kalau dia berdosa, tetapi, tetap beriman. Tetap beriman. Tetap, tetap, ya, tidak menyankan imannya. Dia pasti akan masuk, masuk sorga. Nah, tetapi, ya, orang yang berdosa, akan minasak, kemudian, dia tidak bertobat, dan tidak percaya. Maka, yang berbuat dosa, dia akan berat dengan, hukuman tergantung, pada dosa, mereka. Begitu. Ini sudah, ini diagram ini, harap, jadi jelas sekali. Nah, sekarang kita lipat, ini, masalah Calvinis. Masalah Calvinis, ini warnanya, bisa dibaca. Total deprecity. John Calvin mengajakan, bahwa manusia, jatuh ke dalam dosa, hadirkan bahwa, itu seperti, sudah mati. Yang, saya lihat, dia, menyebutkan, lewat lah, itu adalah, dia menyebutkan, orang, manusia jatuh ke dalam dosa, seperti ada berat awal, itu seperti, mati seperti, lasarus. Mati seperti, lasarus. dan, menurut John Calvinis, itu tidak bisa, tidak bisa diselamatkan, dengan cara apapun, kecuali Tuhan memilihnya. Makanya, dia punya, itu adalah, unconditional election. Jadi, Tuhan akan memilih, yang memilih, orang masuk solga, menurut John Calvinis. Memilih, orang masuk solga. Dan, dengan demikian, John Calvinis, menaksikan, bahwa, Tuhan Yesus, hanya menyebut, orang, pilihan saja. Jadi, penyebutannya, itu terbatas. Makanya, L-nya itu adalah, limited authority. Jadi, penyebutannya, terbatas. Hanya menyebut, orang yang dia pilih, dia pilih saja. Nah, kemudian, dia menyimpulkan, yang nomor 4, irresistible grace. Jadi, anugerah, yang tidak dapat, ditolak. anugerah alal itu, tidak bisa, ditolak. Dan, kemudian, ini perseverance. Ini, ketegunan orang, percaya, sampai akhir, pasti masuk solga. Katanya begitu. Nah, jadi, Anda lihat, biologi Calvinis, menyenangkan selama tahun, sering hari disingkat, dengan biologi itu, tulit. Tulit, kan, benar-benarnya, kakak bergerak, banyak di beranda. Nah, kita lihat, ini ada banyak kesalahan, yang sangat besar sekali, kesalahan apa, yang paling-paling, menolong sekali, itu adalah, dikita ketemu, kesalahan. Ya, berkata, Tuhan Yesus, hanya menembus, orang pilihan saja. Kita baca, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus, menembus, berapa banyak orang? Seisi dunia. Seisi dunia. Coba dibaca, 1, Yohanes, 2, 3, 2. 1, Yohanes, 2, 3, 4. Seisi dunia. Setriana Setelah Ruan, dan Ia adalah penamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, Ia bukan hanya menembus dosa kita saja, tetapi dosa apa, kan Ia? Seluruh dunia. Dan saya tidak paham, bagaimana orang pintar bisa dikalki, dan bisa melihat ini, bahwa Tuhan Yesus hanya menembus orang pilihan biasanya. Alkitab jelas-jelas berkata bahwa Tuhan Yesus menembus, seisi dunia. Kemudian dibaca lagi di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9, Ibrani pasal 2 ayat 9. Ibrani 2 ayat 9, semua manusia. Sudah jelas sekali, dan masih ada banyak ayat bagi ngomong itu. Taukah Anda kita ngomong dengan orang Calvinis? Orang Calvinis itu gereja apa saja. Jadi memang tidak usah ditutup-tutup punya. Reform mengumumkan iblinya adalah Calvinis, gereja reform. Ya, karena memang, John Calvin mengimikan gereja reform, dan gereja presbyterian. Mereka Calvinis. Nah, jadi Calvinis percaya bahwa Yesus datang hanya menembus orang-orang yang tidak Calvinis saja. Lah, kalau kita tunjukkan ayat-ayat yang berusaha kita baca ini, biasanya apa komentar mereka? Mereka, karena sudah patut mati, itu, akhirnya mereka berkata begini, yang dimaksud dengan semua manusia adalah orang pilihan saja. Begitu memang yang harus itu bilang seluruh dunia. Yang dimaksud dengan seluruh dunia adalah orang pilihan saja. Namun, apa yang ada di situ? Akhirnya kita ngomong apapun juga sebab kata gunanya, kita buka ayat manapun juga gak ada gunanya lagi. Karena dia bilang, maksudnya itu adalah orang pilihan saja. Nah, kalau itu, apalagi artinya ayat-ayat Alkitab dibuka, kalau kita tidak memperhatikan, dia berkata dengan arti generiknya itu. Kalau ayam tidak berarti ayam, dia berarti bebek, dan bisa berarti ansar, kita juga tidak bisa ngomong lagi. Kalau pulang tidak berarti pulang, tapi bisa berarti pergi atau jalan-jalan, ini jadi ngacau. Kita tak bisa komunikasi lagi. Saya mau pulang sebentar lagi. Sebenarnya dia bukan mau pulang, dia mau pergi, dia mau lari. Kan kalau itu sebentar bersama-sama mungkin. Jadi, disitulah kita melihat, maksudnya gini, kan finis, terlebih dahulu sudah ada flem di otak mereka. Sebenarnya kesalahan yang terutama sekali adalah pada T ini, total agregif ini. Yaitu menafsirkan bahwa manusia jatuh, amur total, dan tidak bisa mendengar injil. Disitu bersoalan utamanya. Padahal kalau manusia tidak bisa memberitakan injil, tidak bisa merespon injil, untuk apa kita diperintahkan? Memberitakan injil. Ya kan? Untuk apa? Memberitakan injil. Jadi, kita tahu manusia jatuh dalam dosa. Jepret, sudah kacur tetap. Tetapi, Alkitab tidak berkata bahwa mereka tidak bisa diperintahkan injil. Tidak boleh berkata begitu. Malah Alkitab, semua kita beritakan injil, supaya mereka bisa dengar. Benar-benar semua pespilang apa di dalam rumah pahasan sepulit. Para siapa yang berseru kepada nama Allah akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru, kalau tidak percaya. Terus dia bilang, bagaimana mereka bisa percaya, kalau tidak, Menden? Mendengar. Berarti, dikuat dunia apa Menden? Nah, Mendenang. Di situ jelas sekali sebenarnya. Ya, jadi kita melihat bahwa kalp ini salah. Dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih berbicara, saya kasih berbicara begini. Saya kasih berbicara. Di dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, ada bercerita berbicara bahwa orang-orang istri, jadi dibuat untuk tidak, tidak diri. Tidak serius berharap itu benar. Dan serius untuk menertapi, ini benar atau salah pengajaran ini. Tapi, pertempangan tendensi dunia ini adalah, jangan dilakukan orang salah. Nah, sehingga akhirnya, kondisinya itu seperti garam yang meminta luar. akhirnya begini, satu dengan yang lain, ya, sama-sama salah, sama-sama benar lah, begitu. Ya, kalau sudah diinggian potisinya, kita, apakah akan makin benar atau makin salah? Semuanya. Sudah jelas makin salah, ya kan? Kalau kita tidak berani mengomong begitu, belum coba kamu keluar, kalau ngomong bahwa, gereja reform itu salah, saya pikir orang akan marah sama kamu, ya. Itulah yang terjadi pada saya, mereka bilang, ah, kamu juga ngomong gereja orang lain salah. Persoalannya adalah begini, 2 tambah 24, 2 tambah 25, enggak mungkin salah-salah benar. Sudah pasti ada yang salah di situ, ya. Cuma masalahnya sekarang, ya mana yang salah? Dan mana yang benar? Lalu kita bukannya mengabaikan, menjadi orang yang ignorant, pakai, kemudian mengabaikan, bilang, ya, enggak usah tahu, enggak salah. Pokoknya, kita bikin ke gereja. Kalau orang tuliskan, mengambil sikap model pejabat ini, gereja makin hari, akhirnya makin apa? Hanya tinggal nyanyi-nyanyi, kemudian lakukan ibadah, ala kadarnya, ya kan? Ala kadarnya gitu. Ya, pokoknya, sampai saatnya perkaya korban, sampai saatnya doa-doa, gitu, sampai saatnya persembahannya persembahan, putul satu kali, putul doa-doa, dan berang. Itu nanya apa yang terjadi. Jadi, jemlangannya tidak diraksan, tidak diarahkan untuk mencari tahu, ini salah, apa-apa, benar. Karena dibilang tak boleh. Nanti, kalau kita menyakiti hati orang, bila-bila kondisinya banyak begitu, akhirnya situasinya akan jadi apa? Situasinya akan masuk ke dalam. Akhirnya kita pergi ke gerejaannya, sekedar kondisinya saja. Itu bukan karena sih, ada sesuatu yang benar yang kita cari lagi. Tetapi karena, ya sepatutnya lah saya orang kondisinya, kondisi kondisi kondisinya, yang maksudnya saya takut gitu. Kayakannya jadi begitu. Nah, inilah, sebenarnya inilah keadaan di, 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 yang sedang terjadi. Oke, kita lihat, nah, itu kondisinya ada masalah. Akhirnya kondisional erectionnya, apa lagi? dipilih secara tanpa kondisi, katanya, unconditional. Dipilih secara tanpa kondisi. Jadi, di dalam kekekalan, dalam kekekalan, dia sudah milih, ya, seratus juta orang masuk sorga. Sekian milion orang masuk, dia sudah tetapkan. Tapi, kalau gitu, Buhan itu maha, maha kejam malah. Maha kejam. Bahkan Calvin menyimpulkan, Allah di dalam kekekalannya, membuat sebuah dekrip, hanya satu dekrip, dan seluruhnya sudah di set up. Dalam sebuah dekrip. Waktu dia ditanya, kalau itu ada dan Allah jatuh ke dalam dosa, itu Tuhan yang menendaki. Dia bilang, ya, wah, kok itu dasar? Kalau Tuhan yang menendaki ada dan Allah jatuh ke dalam dosa, kamu bisa bayangkan. Berarti Tuhan juga yang menetapkan seorang wanita, dikorposal lima orang. Bagi Tuhan juga yang menetapkan rumah saya terbakar. Tuhan yang menetapkan segala macam itu. Kalau gitu, sebenarnya, yang jahat dari segala yang jahat itu siapa? Tuhan sendiri. Makanya saya berkata sebenarnya, teologi ini, kelihatannya seperti mengenai Tuhan. Mereka selalu mengatakan begini. Bagi kami, adalah blood center. blood center adalah berpusat kepada alam. Kami punya biologi berpusat pada alamnya. Bukan berpusat pada manusia. Artinya, Allah yang memutuskan segala, bukan manusia. Tetapi, teologi Anda, blood center memuja Tuhan. Artinya, menempatkan Tuhan di kerjaan besar. coba, coba kita biarkan, Tuhan punya hati sana. Kalau sekarang ada sebuah kapal, yang buat seratus orang terbakar, di teka lautan terbakar. Terus datang satu kapal, yang buat seribu orang. Kaptennya bilang ini, saya tidak selamatkan semuanya yang seratus orang. boleh menang ke sebelah sini, 20 orang saja, dia selamatkan 20 orang. Nah, seratus orang itu, mati, tergelam dilawakan. Padahal, kapalnya bisa memuat seribu orang. Saya tanya, lalu dia menjara kembali ke pelabuhan. Ini kapten perlu dihadapkan ke pengadilan, gak? Ya, sudah harus. Mengapa kamu punya kapal bisa memuat seribu orang? Itu kapal yang sedang terbakar seratus orang. Kenapa kamu tidak selamatkan semuanya? Kenapa pula kamu selamatkan cuma 20 orang? Yang 80 orang kamu biarkan dia menunggu. Oh, karena Tuhan memilih. Tuhan punya hak. Relokatif sendiri. Saya tahu Tuhan punya hak. Tetapi Tuhan tidak pernah berpengaruh. Tuhan tidak pernah berpengaruh. Tuhan tidak pernah berpengaruh. bukan Tuhan yang berpengaruh. Kalian yang mengatakan yang berpengaruh. Tuhan tidak pernah berpengaruh. Itu yang benar. Nah, adanya unconditional election. Limited content. Masa Tuhan datang menemui orang yang dia pilih saja? Katanya. Alkitab kita kasih tahu meneguh semuanya. Dan kemudian ini, irisist keberkeris. Katanya, kalau anugerah Tuhan itu tidak bisa ditolak. Kita baca, kita penuh dengan penolakan. Tuhan Yesus berkata kepada Yerushalayim, dia berkata apa? Yerushalayim, Yerushalayim. Berapa kali aku seperti ibu ayam memimpunkan kamu ke bawah sayangku. Tetapi kamu menolaknya. ternyata bisa menolak. Ternyata bisa menolak. 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 Ternyata bisa menolak. Nah, ini. Nah, kemudian ini. Verse of Earth. Bagi satinis yang terakhir ini, orang yang sekali sudah selamat, apapun yang terjadi dia sudah pasti selamat. Kita lihat, saya tidak berkata bahwa orang yang jatuh ke dalam bursa mencuri atau apakah akan masuk surga. Tetapi alkitab, saya kasih tahu saya bahwa orang yang sudah diselamatkan masih bisa berubah kecilan gak? Masih bisa. Masih bisa dia masih bisa dia melepaskan keselamatannya masih bisa gak? Masih bisa. Karena Tuhan tidak pernah menjajah siapapun. Tuhan tidak pernah menjajah siapapun. Tuhan kasih kebebasan. Sampai hujungnya masih tetap bebas. Orang tanya kepada saya, kalau sudah sampai di surga, orang masih bisa menolak Tuhan atau masih memutuh enggak? Sebenarnya, kalau dia memang mau turun, dia boleh turun. Tuhan tidak tunjukin orang memaksa orang masuk surga kayak masuk bernyata. Cuma saya bilang, kalau orang yang sudah di surga, saya pikir dia tidak sebodohin. Dia mau turun jaduknya ini dan tentunya sudah tidak ada pada waktu itu. Hanya ada yang terbaik bakal bukan surga yang laka. Bapak, Ibu, Saudara, sekalian. Coba kita lihat beberapa ayat yang mengenai P ini. Coba kita lihat di Ibradi Pasal yang ketiga. Ibradi Pasal yang ketiga. Ibradi Pasal yang ketiga. Ibradi Pasal yang ketiga. Ayat yang keenam. Ibradi Pasal yang ketiga. Ayat yang keenam. Silakan, Pak. Tetapi, Ibradi Pasal yang setia sebagai anak yang memalai rumahnya. Dan rumahnya jelas tidak. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berbegam pada kepercayaan dan pengharapan yang kita mendangani. Apa katanya kalimat terakhir? Jika apa? Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berbegam kepada kepercayaan dan pengharapannya, kita mendangani. Jadi, perlu setia sampai mati? Oh iya. Apakah itu satu pekerjaan? Bukan. Sikap hati. Beda pekerjaan dengan sikap hati. Sikap hati yang setia. Di ayat yang pasal yang sama, pasal tiga ayat empat belas. Coba lihat di ayat empat belas. Pasal yang sama. Di ayat yang keempat belas. Beri tiga empat belas. Karena kita telah beroleh kematian di dalam kristus. Pasal saja kita tentu berbegam sampai ke akhirnya pada kepercayaan kita yang semula. Iya. Ujungnya asal saja kita mah teguh berbegam sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi, tetap harus setia sampai keakhir. Nah, di ayat di pasal 10. Coba pasal 10. Pasal 10 ayat yang ke-35. Apa katanya? Pasal 10 ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaan karena besar upah yang menantinya. Jangan melepaskan dapat percayaan. Ayat yang ke-38nya. Ayat yang ke-38nya. Memundurkan diri. Bisa memundurkan diri enggak rumahnya? Oh ya, bisa. Kalau ke ayat ini percuma ditulis. Abang bilang, Ia memundurkan diri. Sekali lagi, saya tidak berkata orang yang menjaduh dalam dosa bohong atau berginar dia masuk ke anak-an. Asal dia tetap di dalam iman dia masuk sekalian. Tetapi jika dia menyambungkan imannya, dia menyambungkan imannya, maka disini, melepaskan iman. Janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Janganlah kamu mengundurkan diri. Maka aku tidak berkenaan kepadanya. Sudah sangat-sangat jelas. Oke, mungkin akhirnya kita lihat lawannya disini adalah manusia masih sadar diri. Tidak depressed, total tidak sadar diri. Bukan unconditional, masyarakat ya. Mesti menopat dan bergab, percaya. Kemudian penyumusan Tuhan itu adalah kepada sekisi dunia. Manusia bisa menerima atau menolak ada yang terdekat. Dan harus setia sampai akhir. Itu ya pada akhirnya. Oke, saya bikin kita kasih waktu cukup panjang. Satu setengah jam untuk tanya-jawab. Silahkan. kita masuk ke sesi yang menjawab. Kita mungkin jadi menurut. Saya berikan kesempatan pertama untuk di sisi kanan saya terbiasa. Begara yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama Anda. Ada pagi ke depan, di depan yang selalu disediakan. Dan sebutkan nama Anda, dan kemudian langsung ke pertanyaannya. Jadi, tidak usah buat pernyataan yang panjang. Tapi silahkan langsung ke pertanyaannya. Silahkan untuk yang di sini sebelah kanan saya, tiga orang pertama yang berada katanya. Begara yang pertama berpulau. Dari saudara Begara. Di generasi kanan itu kita menanjatkan kondisinya yang ditetapkan sebetulnya saja sejuruh yang hati ini. Dengan reinkarnasi. mana yang benar. Sudah jelas akutam yang benar seratus persen ada masalah apa. Yang lain-lain pun yang mengajarkan manusia mungkin balik seperti apa. Pergi kembangan, segala macam. Itu enggak ada kebenaran yang seringkut. Persoalannya itu begini. Dari mana informasi pengajaran itu? Sekarang begini. konsepnya adalah demikian. Ada orang bilang gini, menurut agama ini akan begini, begini, menurut agama itu akan begini, begini, menurut agama ini begini, begini, Persoalan yang paling dasar dari semuanya itu adalah kita sudah bicara tadi kalau ada jangankan empat kitab. Ada dua buku kitab, ada sepuluh kitab di dunia yang memilih semuanya menuntut kefirman Allah dengan segala macam aneka pengajarannya. Dan satu dengan yang lain saling berkembangan. Apakah semuanya firman Tuhan? Tidak mungkin. semuanya bukan firman Tuhan, tidak ada firman Tuhan? Tidak mungkin. Akhirnya kesimpulan kita tinggal apa? Salah satunya adalah firman Tuhan. Yang mana kayak firman Tuhan? Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Nah, kita satu-satunya firman Tuhan sudah. Ini yang paling benar. Orang boleh mengajarkan apa saja. Dia bukan internasi lagi. Dia mengajarkan misalnya gini, mengajarkan kalau kamu jalan, kamu lahir berikutnya jadi anjing. Di mana ada buktinya itu? Di mana ada buktinya? Nah, anjing yang baik nanti lahir tadinya anjing urak lahir lagi jadi anjing herder. Diperihara di sayap. Mana ada buktinya? Dan apakah informasi itu datang dari mana? Dan manusia pikirkan sepintas-pintas dia berpikir apakah itu adalah dari Tuhan yang kasih tahu. Persoalannya di sini. Oke? Terima kasih.